Rusia melancarkan serangan sistem penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, ke pertahanan Ukraina di Urosainoy arah Donetsk Selatan. Serangan roket pembakar matahari dari kelompok, Vostok, angkatan bersenjata Rusia, untuk menghancurkan pertahanan Ukraina di gedung-gedung. Biasanya, Rusia memakai roket termobarik ini sebelum pasukan penyerbu dan infanteri memasuki medan pertempuran. Sistem penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek menggunakan bom termobarik untuk menyerang musuh yang bersembunyi di benteng pertahanan dan posisi pertahanan. Sistem penyembur api dapat menghancurkan benteng pertahanan musuh, karena proyektil yang menyala mampu menembus dan menghancurkan fasilitas yang paling dapat dipertahankan dan peralatan lapis barjaringan milik kaum nasionalis. Sistem Solnsepek dianggap sebagai target prioritas bagi musuh. Untuk memastikan keamanan dan menghindari provokasi, kruson Sepiok dilindungi oleh tim pelindung. Terima kasih telah menonton! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Juni melaporkan militer Rusia total kehilangan 528.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.230 personel Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.974 tank, 15.307 kendaraan tempur lapis baja, 19.031 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.959 sistem artileri, 1.104 sistem roket peluncur ganda, 853 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.187 pesawat mirawat, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Jumlah Tribun X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.